Apakah teman-teman menyadari bahwa di peta ini tidak ada negara Palestina dan nama negaranya telah dihapus dari peta digital? Halo guys, welcome back. Belakang ini masyarakat di dalam dunia dihubungkan tentang pemerintahan dari Palestina. Tidak hanya pemerintahan tentang konflik, tapi kali ini pemerintahan tentang dihapuskannya negara Palestina dari map digital atau peta digital, yaitu dari Google Maps dan juga Apple Maps. Pembahasan berawal dari cuitan seseorang pada akun Twitternya dengan nama Hasan Sheikh yang mengatakan bahwa Google mendukung Israel dalam penghapusan Palestina dari Google Maps. Pembahasan itu mulai dibahas oleh beberapa media. Mengutip dari CNBC Indonesia dan juga postingan CNBC Indonesia di Youtube, di mana CNBC Indonesia ini juga membahas tentang cuitan di akun Twitter ini. Namun, pada postingan CNBC Indonesia ini juga mengatakan bahwa Palestina ini memang sudah lama tidak masuk dalam peta digital, baik itu Google Maps maupun Apple Maps. Mari kita coba buktikan dengan mencari negara Palestina di Google Maps. Nah, pada Google Maps ini yang hanya muncul yaitu Yerusalem, Gaza, dan Tel Aviv. Dan sebenarnya di pada bagian sini, ini adalah merupakan negara bagian dari Palestina. Dan jika kita zoom out lagi, ini terdapat tulisan Israel yang begitu besar. Sebenarnya, pada awalnya negara Palestina ini sangat besar, yaitu bisa sampai ke sini. Hampir mendekati ke Israel sini. Namun, karena sudah terjadinya perselisian wilayah, akhirnya Palestina ini mengecil sampai ke bagian ini saja. Dan bisa kita lihat juga bahwa yang terlihat itu hanya jalur Gaza-Yerusalem. Jika kita zoom in lagi, emang tidak ketemu itu negara Palestina. Bahwa negaranya itu sebenarnya ada, tapi tidak dimasukkan kepada peta digital. Ada apakah itu? Apakah ini gara-gara konflik dengan Israel? Memang sebenarnya Google Maps ini atau Google adalah pebuatan dari negara Amerika. Dimana Amerika ini, mereka mendukung Israel ketika konflik dengan Palestina. Apakah ini berhubungan? Apakah ketika Amerika ini berpihak kepada Israel, dia juga menghapus tulisan Palestina dari peta? Atau Amerika belum mengakui Palestina ini sebuah negara? Kita juga belum tahu. Nah, teman-teman menasaran kan untuk pembahasannya? Kali ini kita akan coba bahas berdasarkan video yang telah di-upload oleh CNBC Indonesia. Nah, teman-teman juga bertanya-tanya kenapa pada video ini saya mengambil atau mengutip dari CNBC Indonesia. Karena CNBC Indonesia ini adalah salah satu media di Indonesia dimana mereka selalu update tidak hanya berita tentang lokal, tidak hanya berita tentang ekonomi di Indonesia, bahkan ekonomi dunia. Mereka juga membahas berita-berita di belahan dunia. Nah, kenapa saya lebih percaya ke CNBC? Karena data-data yang mereka hadirkan tentunya sangat akurat dan dapat dipercaya. Mari kita ulas video yang telah di-upload oleh CNBC Indonesia tentang penghapusan negara Palestina dari peta digital atau peta dunia. Jadi di samping itu, dugaan lainnya juga menyebut bahwa alasannya wilayah Palestina adalah daerah yang disengketakan. Pasalnya di keterangan Google Maps, jika kita lihat di sini, tampilannya berupa garis abu-abu yang putus-putus seperti ini. Nah, di sini dikatakan bahwa negara Palestina itu adalah negara disengketakan. Dan di Google Maps juga dikatakan bahwa negara Palestina ini ditandai dengan garis putus-putus. Dan garis putus-putus ini menggambarkan bahwa negara sebut adalah negara yang disengketakan. Di garis itu adalah tempat-tempat yang terlibat konflik ataupun yang tidak disetujui batasnya. Nah, sebenarnya tidak ada alasan valid mengapa Palestina ini tidak diakui sebagai negara. Karena lebih dari 135 negara anggota PBB telah mengakui Palestina sebagai negara merdeka. Dari 135 negara artinya ada sekitar 82 persen populasi dunia yang sudah resmi mengakui Palestina. Termasuk kita juga Indonesia pun mengakui Palestina sebagai negara. Tetapi ternyata masih ada 50 negara lainnya yang tidak setuju ataupun tidak mengakui. Nah, di antara negara itu tentunya ada Israel dan Amerika. Nah, seperti yang saya katakan tadi bahwa Amerika itu belum mengakui Palestina ini sebagai negara. Dan dari 135 itu adalah negara yang telah mengakui bahwa Palestina ini merupakan negara yang telah merdeka. salah satunya adalah Indonesia. Sedangkan 50 negara lainnya termasuk Israel dan juga Amerika itu belum mengakui Palestina ini sebagai negara yang telah merdeka. Sehingga karena Google Maps atau Apple Maps adalah buatan dari Amerika Serikat dan mereka juga membuat di peta itu tidak ada negara Palestina. Dan juga pada peta negara Palestina ini juga ditandai dengan garis seputus-seputus yang menggambarkan bahwa negara Palestina ini adalah negara yang masih disengketakan. Pembahasan dari CNB Indonesia tadi bahwa mengatakan kejadian ini berawal dari persengketaan antara Israel dan juga Palestina. Dimana sampai saat sekarang ini Israel dan juga Palestina masih terjadi konflik dan belum menemui titik penjaraan. Walaupun di beberapa tempat yang telah dikuasai oleh Israel masih terdapat orang Palestina di sana. Namun sampai saat sekarang ini negara Palestina masih berupaya dan masih memperjuangkan hak mereka yaitu negara mereka adalah negara yang telah diakui dan telah merdeka dari penjajahan. Namun kita sebagai negara Indonesia dimana negara Indonesia adalah negara yang telah mengakui Palestina ini sebagai negara baik itu dari Soekarno pada zaman dulu-nya yang mengatakan bahwa sampai kapanpun negara Palestina ini akan merdeka Indonesia akan selalu mendukung dan agar selalu menjadi negara yang selalu mengakui Palestina ini sebagai negara yang telah merdeka. Nah konflik ini tentu menjadi konflik yang sangat menjadi perhatian bagi masyarakat di Indonesia dan juga dunia. Dimana kita lihat pada penjajahan antara Israel ke Palestina ini dimana terdapat tentara-tentara Israel yang membunuh baik itu dari kecil, dewasa, tua dan bahkan mereka juga membom beberapa wilayah di negara Palestina ini. Dan jika memang perseteruan antara Israel dan juga Palestina ini didasari oleh didukungnya Israel oleh Amerika Serikat sehingga Palestina ini tidak masuk sebagai negara yang diakui oleh Amerika dan tidak masuk dalam peta digital sehingga pada saat sekarang ini banyak negara-negara di bagian Amerika yang ikut serta dan juga ikut campur dalam konflik Israel dan juga Palestina ini. Jadi kita sebagai masyarakat Indonesia apakah yang bisa kita lakukan untuk membantu dan membela negara Palestina ini? Nah, jika kita telusuri tidak hanya Palestina yang tidak masuk dalam peta digital maupun peta dunia banyak di belahan dunia ini negara yang tidak masuk penamaannya dalam peta dunia Nah, menurut teman-teman bagaimana tindakan yang harus dilakukan? Apakah kita sebagai masyarakat yang sudah mengerti tentang era digital ini harus berdiam diri saja? Karena dimulai dari Palestina ini tidak dimasukkan dalam Google Maps menggambarkan bahwa negara Palestina ini akan diambil alih keseluruhannya oleh Israel kita juga tidak tahu. Jadi, menurut teman-teman apa yang harus kita lakukan ke depannya Dan tentunya, sampai disini dulu video kita Jangan lupa untuk subscribe Thank you, see you, and goodbye